kapan si Tugbeng masuk penjara will be coming soon not in this month but the ya nggak tahu lah pokoknya tahun inilah doakan saja lah biar cepat kasusnya ratu terakhir ratu ngomong sama gue kalau lakinya itu udah WhatsApp dan minta berdamai secara kekeluargaan coba sok banyak dia ya Halo Sobat Fakta Bangpin ketemu lagi dengan Bangpin yang terus mengabarkan fakta-fakta viral seputar selebitas tanah air yang selalu saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media kali ini ada kabar terbaru soal kasus Ratu Rizki Nabila yang akan dibantu oleh Nikita Mirzani untuk mengadukan Al-Fatir ke polisi Nikita Mirzani dalam live IG-nya memberikan bocoran soal perkembangan kasus dari Ratu Rizki Nabila yang akan memejarakan mantan suaminya Al-Fatir Nah bagaimanakah live IG Nikita Mirzani menyinggung soal Ratu Rizki Nabila dan bagaimana kabar terakhir dari Nikita Mirzani yang memang baru saja sembuh dari sakit saat dia menjalani operasi dari rumah sakit yuk kita simak fakta Bangpin kali ini like subscribe dan komennya ditunggu jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lantikan jaring seperti kita tahu hati-hati artis sensasional Nikita Mirzani beberapa waktu lalu tergerak dan dia siap membantu penyanyi Ratu Rizki Nabila untuk melaporkan pesepak mula Al-Fatir mantan suaminya ke polisi karena dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT hal itu diungkapkan oleh perempuan yang kerap bisa penyanyi itu setelah mendengar kesaksian Ratu saat diundang dalam sebuah program di akun YouTube Langit Entertainment Nyai pun geram dan akan segera melaporkan Al-Fat mantan suami Ratu Rizki Nabila jika memang Ratu menginginkannya itu lagi hamil ya lepas sama dia gini itu kayak gitu saking sudah terbiasanya air mataku dengan atas aku cuman gini doang ke kiri ke kanan ke kiri ke kanan kiri ke kanan dari mati aku gini mako gini ya nih saat itu sebenarnya Ratu sempat ragu karena mengingat Ratu Al-Fatir adalah mantan suaminya sekaligus juga adalah ayah dari anaknya Ratu tidak ingin jika ada pertanyaan dari anaknya nanti bahwa ayahnya dipenjarakan oleh ibunya namun karena Ratu juga diancam dipenjarakan oleh istri dari Al-Fatir yang sekarang akhirnya Ratu pun siap untuk melaksanakan proses hukum dan melaporkan mantan suaminya sekaligus juga istrinya agar dia tidak lagi diganggu poinnya Instagramnya ya aku lihat seberapa pengusahanya dia dari head to toe dari bijempolnya sampai ujung rambutnya ntar aku perhatiin ya kalau dia bisa diinjek gue yang injek dia buat lu nah kedepannya nah beberapa waktu lalu Nikita Mirzani melakukan live IG live di Instagramnya dia menjawab pertanyaan pertanyaan-pertanyaan soal yang berkaitan dengan dirinya dari para penggemarnya nah bagaimanakah live IG dari Nikita Mirzani yuk simak fakta bangpin berikut ini simak sendiri dan disitu nanti ada informasi soal perkembangan kasus dari Ratu Rizky Nabila berhujan kalau bukan air putih sekarang udah nggak boleh makan pedas lagi sama nggak boleh makan banyak gorengan-gorengan gitu Begitulah Oh 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 udah mandi ini sekarang lagi di balikpapan habis lihat eh lokasi untuk bikin beauty hatu tuh cabang ke-8 di balikpapan cincinnya nggak ada yang baru Oh ini cincin persahabatan ya beli di momiola kalau gue beli kalau yang ada satu orang cuman minjem story doang nggak beli Oh 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 kalau ada yang nanya Nikita Slim atau Nikita Strong bisa buat ibu baru selesai melahirkan bisa banget justru ibu baru selesai melahirkan itu wajib minum Nikita Slim yang extra strong bila perlu pacarnya siapa jangan panggil nyai dong panggil my name aja Nikita Niki kan Niki jangan nyai-nyai bosan pacarnya siapa adalah yang jelas manusia bukan jin Oh 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 ya Allah Alamat di Makassar dimana aduh gua nggak tahu dalam ada di mana coba cek aja di Instagram kita kemarin sakit apa kemarin sakit lelah kecapean karena terlalu seringnya bekerja tidak mementingkan lagi yang namanya kesehatan nggak ada istirahat sekalian istirahat gua nyawa olahraga gitar genjreng uh hui gua tuh jualan cupang itu bukan cupang gue cupangnya enggak ungu gua nggak miara cupang gua miranya tuyul masih lemes dikit bawaannya mau selonjoran aja gitu bunting kali hehehe bunting yang shock bukan gue hehehe orang-orang di sekeliling gua pasti ya deh katanya gitu amin terima kasih doanya netizen ya yang baik-baik yang doain cepet sembuh terima kasih kalo ngantuk istirahat aja lah ini gua lagi selonjoran tuh liat kayak mana kalian ini ai ini rambut gua udah mulai gondrong nih kayaknya 3 bulan dari sekarang udah mulai panjang gua kalo panjang cakep banget asli dah bukan mau jadi diri sendiri tapi emang begitar kalau minum steam waktu hit boleh-boleh gua minum gua minum-minum aja nih gua lagi hit height ini minum aja gue iya lagi dibalik papan ini lagi dipanjangin rambutnya tenang 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 semua 3 bulan lagi rambut gue gondrong panjang gua udah bosen juga sebetulnya sama rambut pendek ya 5 tahun sudah rambut gue pendek pendek terus pendek terus sekarang ini udah mulai tuh udah mulai ada di belakang udah mulai panjang segini tuh bulu matanya asli say tuh bukan air station tuh bukan bulu mata palsu tuh kapan si Tugbeng masuk penjara will be coming soon not in this month but the ya nggak tahulah pokoknya tahun inilah doakan saja lah biar cepat rambut apakah biar cepat panjang pakai peju itu ditempelin tiap pagi di kulit kepala hehehe 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 youtube crazy nick miril kalian harus jadi orang pertama yang nonton karena itu video klip paling terkeren termahal terniat terbagus dari konsep baju make up hardu everything about my video klip itu terkonsep semuanya dan paling bagus asia Tenggara nggak bohong gue nanti lo pada nonton deh pasti pada ternganga nganga langit entertainment kapan ngundang memes lagi coba kamu tanya sama langitnya ya siapa tahu kalau permintaan banyak bisa dihadirkan buat kalian semua udah nggak di balik udah nggak di makasar tadi pagi berangkat ke balikpapan sekarang udah di balikpapan sebentar lagi mau nunggu flight untuk ke Jakarta iya semalam makan es pisang hijau nya enak banget makasar luar biasa gue tuh paling suka sama makasar kenapa karena kulinernya enak-enak balikpapan juga seafoodnya luar biasa enak banget gue suka karena fresh dan banyak kepiting telur lagi mens kasusnya ratu terakhir ratu ngomong sama gue kalau lakinya itu udah WhatsApp dan minta berdamai secara kekeluargaan cepat sok banyak dia ya sosokan duduk di bisnis lihat tuh padahal udah mulai nggak tahu diri kayak gini kalau diajak jalan kerja maunya bisnis juga kayak kita berdua gimana sih Kak konsepnya tiba 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 selamat menikmati